musik nah ini kan Jakarta ya iya sekarang ada di depan pasar onokrio gombong arah menuju ke barat kalau teman teman ke Jakarta ada arah timur nanti pasti lewat sini nah di depannya arah kiri ini ada pertigaan namanya pertigaan semondo untuk menuju ke karangbolong kita belok ke kiri dan jalan rayanya ini namanya jalan raya karangbolong nah desa di pertigaan ini ini namanya desa semondo kalau ruas jalannya nah ruas jalan selokerto buayan dari pertigaan ini jarak menuju ke pantai karangbolong ketemu dengan perjalanan yang normal seperti ini ini kira-kira butuh waktu antara 30 sampai dengan 45 menit jalan sini gak ada kemacetan karena jalan alternatif dan rata-rata jelannya adalah melalui di perdesaan yang kanan kirinya banyak persawahan padi dan kebetulan disini sekarang padinya sudah mulai mengijau sudah mengeluarkan tua kira-kira sebulan lagi mungkin sudah mulai masa panen di pertigaan ini kita ambil jalan lurus ya kalau ambil balan kiri nanti sampai ke desa yang ada pantai pertanahannya bisa sih desa ini namanya desa jeladri jadi udah lumayan deket dengan era karangbolong kira-kira 15 kg lagi kita ambil buayan terus terus jalannya ya seperti ini udah jalan aspal tapi di beberapa spot memang ada kerusakan jalan ya maklum lah musim hujan pasti kalau namanya jalan aspal itu banyak yang berlubang dan dulu ditambah nanti pada saat musim kemarau tapi overall jalannya oke jalannya cukup halus lebar dan bahkan pada saat hari-hari libur misalkan hari-hari panjang di akhir tahun atau libur perasaan lebaran banyak sekali bis-bis wisata yang membawa arah pelantong menuju ke pantai-pantai yang ada di sebelah selatan kombang ini kalau teman-teman nyari pan bakar misalkan disini memang tidak ada bombensinya besar tetapi di kanan-kiri jalan banyak orang yang menjual ada pertasop ya tadi ya pal ya pertasop yang isinya adalah pertamaks dengan harga yang sama persis dengan harga di SPBU gak perlu kuatir mengenai bahan bakar bahan bakarnya bensin ya kalau yang solar ya mungkin agak susah karena harus melakukan pengisian di kota gombong nah disini alamnya sudah mulai berubah sudah masuk ke daerah yang banyak gunungannya disini nah itu di depan ada gunung-gunung seperti itu dan gunung itu adalah gunung kapur dan deretan gunung kapur ini membentang mulai dari sekitar pantai log gending sampai ke daerah pantai karang bolong nanti ini yang membuat daerah gombong selatan ini unik karena banyak vegetasi hutan yang tumbuh pada tanah berkapur di tanah kars ini atau tanah kapur ini juga banyak sekali terdapat mata air-mata air mata air dan sungai-sungai bawah tanah yang khas bisa dijumpai pada daerah pegunungan kars dan pegunungan kars yang unik inilah yang membuat daerah sini menjadi menarik untuk digunjungi nah ini sudah masuk ke desa namanya rogodati desa rogodati ini merupakan desa yang sudah dekat dengan daerah sekitar pantai karang bolong ini daerah desa rangkah namanya di desa ini banyak industri rumah tangga yang menghasilkan gula semut jadi gula yang dihasilkan dari beresan air nila kelapa kemudian dibuat gula kelapa ternyata di daerah ini gak ada sinyal indosat gak ada sinyal nol sinyalnya atau H plus maksimal ya kalau simpati mungkin masih ada ya simpati masih ada sedikit kalau indosat jangan harap di daerah seperti ini sinyalnya bagus ini jalan karang bolong kilometer 15 ya 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 ini ada bis dari AE dari Madiun main ke pantai selatan ini cukup jauh nah nah di jalan ini kita masih terus lurus ya untuk menuju ke pantai karang bolong sana ya kan itu yang baru di api urumai di sini jalannya udah lebar banget bagus banget oh mantap oh ini ya Jan iya oh ini jalan yang baru kemarin dikepras ya yang dikepas gunungnya kemarin jadi iya ini kita melalui jalan baru jalan lingkar dimana dulu ini adalah perbukitan yang cukup tinggi dipotong kucaknya kemudian dibuat jalan sehingga relatif mudah dilewati jalannya keren banget kalau ke kiri ke pantai suwuk kalau ke kanan nanti akan menuju ke arah pantai Loh Gending ini jalurnya jalur selatan-selatan jadi jalur Dendels jika melihat kondisi jalannya ini akan jadi jalan favorit bagi para pemudik besok pada saat akan pulang ke Jawa Tengah bagian timur atau ke Jawa Timur dari arah Jawa Barat terkini selamat menikmati terkini pengera kemudian di panggir jalan dendels ada satu spot yang menarik muara sungai yang baru muara di laut yang menarik muara di laut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton